kita lihat nih kesempatannya nih 180 kontok bro masih bisa dikas ya biasanya saya perjalanan Surabaya suruh 2 jam misalkan ini akan bisa 1 jam sedengah konon katanya setelah di B Pro efeknya cukup lumayan oh haha mantap kecepatan juga lengkap ayo ke dokter mobil aja kualitas yang terbaik harga juga ke sahabat percayalah di dokter mobil pasti barest PG Bank Pro itu memang kita develop untuk mobil-mobil dimana tidak bisa di remap tidak bisa di remap kenapa sih? karena ecunya tidak support untuk memori sehingga ketika kita mau remap itu kan kita harus keluarin nih datanya nih terus kita edit baru kita injek lagi nih nah itu ecunya memang tidak support untuk itu makanya kita ciptakan yang namanya PG Back Pro nah supaya apa nih? PG Back itu kan maksudnya kan ditimpa ya jadi software originalnya kita timpa dengan software baru dengan settingan baru kita tapi dia akan kembali lagi ke factory settings ketika tidak terlili listrik jadi kalau misalkan tiba-tiba nih mobil anda kakinya mati atau akinya shock ya gak ada masalah kalau udah di PG Back Pro kabarin aja ke kita lagi kita reschedule ulang untuk kita setting ulang karena itu kan kita ada garansinya nah biasanya PG Back Pro itu orang minta kenceng atau orang minta irit gak bisa setengah-setengah either kenceng-kenceng banget atau irit-irit aja jadi kita gak terlalu pusingin tenaga gitu kan karena kenapa? ada beberapa yang milih kenceng ada beberapa yang milih ngirit oke yang kita edit itu satu fuel udah pasti fuel pulse nya kita edit maksudnya adalah si injektor ini seberapa banyak kita masukin bensin ke dalam ruang bakar yang kedua adalah timing timing nya itu kita bisa geser-geser kan sedikit kan 1-2 derajat ada beberapa mobil sampai 3 derajat bisa kita geser terus yang terakhir adalah udara seberapa banyak sih itu udaranya masuk nah karena kan kita bisa kontrol value nya dari si map atau map sensor nah itu yang bisa mengontrol seberapa banyak udara masuknya jadi apinya digedein injektornya digedein udaranya digedein yaudah pasti mobil lu kenceng kan gitu kan ceritanya kan kalau mau diiritin gampang injektornya kita cekek berarti artinya bensinnya kita kurangin kan gitu aja simple sebenernya nah kenapa kok orang pilih piggyback pro di roster mobil? karena orang lain gak bisa jadi kita bisa setting mobil-mobil seperti avansai mobil-mobil seperti terios itu dimana orang-orang lain gak bisa kita bisa yang penting ada icunya dan ada colokan namanya colokan OBD2 nih bagi yang gak tau OBD2 nih kayak begini nih nah itu biasanya ada di bawah dashboard ya untuk beberapa mobil cuman tempatnya beda-beda ya tiap mobil cuman dia biasanya bagian ceweknya untuk colokin kesini nah garansi kita itu kita ada garansi 3x setting supaya kalau misalkan kecabut atau apa ya kan itu biasanya kita garansi sampai dengan 3x setting ini halo saya Tanjung dari Surabaya ini wuling almas ya di vpro ya ya yang pasti sih kalau di wuling almas terasa di powernya agak agak lemot lah ya jadi ada lagnya gitu nah ini pengen nyobain konon katanya setelah di vpro efeknya cukup lumayan ini sih nyoba sekilas tadi masih belum di jalan besar banget ya tapi cukup responsif dibandingkan sebelum di vpro tarikan dari awalnya dari tarikan awal lebih panjang dari padarnya terus mungkin laju mobilnya laju mobil lebih baik lebih ringan tapi bergobot tidak apa ya tidak kreang ya tidak suka ada isinya dan BB yang semakin iri akselerani semakin baik oh haha mantap terasa ini buat pengguna almas wajib banget ya kayaknya terasa gitu terasa gitu tarikan nya terasa banget oh ya biasanya saya percaya Surabaya-Sulut sepuluh jam misalnya ini akan bisa satu jam sepuluh hahaha menurut saya salah satu bengkel yang yang agak berbeda ya agak unik itu memang si domo ini si dokter mobil ini karena agak berbeda dibandingkan bengkel biasanya terus yang paling terasa banget itu efeknya di tune up gitu ya ataupun di vpro nanti vpro kita coba jalanan agak besar itu terasa banget jadi kalau saya bilang rekomen banget buat temen-temen wajib kesini nih buat nyobain jasanya dari domo ini kira-kira gitu wajib dicoba lah intinya saya pengen nyoba untuk mobil Jepang nih tapi nanti next saya akan coba remap ataupun t-pro untuk mobil Jepang yang katanya akan lebih jasiat lagi gitu jadi temen-temen ayo dicoba thanks temen-temen nah ini kita lagi perjalanan Surapaya ke Jakarta kita lagi test kita lihat nih kesempatannya nih 180 montok bro masih bisa dikas wuh mantap lanceng bro jangan lupa subscribe like dan comment di youtube-youtube kami thanks